Nah, hari ini kita akan meningkat berlatih menyederhanakan pecahan Menyederhanakan pecahan ada dua cara Yang pertama, bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi Yang kedua, bagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari bilangan tersebut Nah, bagi anak-anak yang masih dalam tahapan awan belajar memahami pecahan Anak-anak akan kami ajarkan dulu yang mudah Yaitu menyederhanakan pecahan dengan membagi dengan bilangan yang sama terlebih dahulu Contoh lagi agar anak-anak lebih memahami Perhatikan 9 per 15 Kita sederhanakan, kita bagi dengan angka berapa? Iya, kita bagi dengan angka 3 9 dibagi 3 sama dengan 3 Sedangkan 15 dibagi 3 sama dengan 5 Jadi, 9 per 15 disederhanakan menjadi 3 per 5 Soal berikutnya 12 per 16 Kita sederhanakan dengan cara panjang Kita bagi dengan bilangan yang kecil saja dulu Biar mudah Bagi yang belum paham agar lebih paham Kita bagi 12 per 16 dengan angka berapa? Dengan angka 2 pak guru Oke 12 dibagi 2 sama dengan 6 Sedangkan 16 dibagi 2 sama dengan 8 6 per 8 Masih bisa disederhanakan lagi anak-anak Dengan angka berapa kita membaginya? Angka 2 lagi Oke 6 dibagi 2 sama dengan 3 Sedangkan 8 dibagi 2 sama dengan 4 Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak Jadi, kesimpulannya 12 per 16 disederhanakan menjadi 3 per 4 Bagaimana? Mudah kan? Mudah sekali Oke Bonus Kasih contoh sekali lagi Dengan cara pendek Agar Pembagian kalian lebih lancar Soalnya 14 per 28 Aduh Angkanya udah semakin besar Kita bagi dengan angka berapa Coba 14 dan 28 Tiktok 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 Sudah belum berfikirnya? 14 dan 28 Kita bagi dengan angka 14 14 dibagi 14 sama dengan 1 Sedangkan 28 dibagi 14 sama dengan 2 Bagaimana sekarang? Sudah maham? Bagi anak-anak yang belum paham Silahkan video ini kalian putar berulang-ulang Bagi anak-anak yang belum